Menyatakan musli tidak percaya pada kemimpinan Presiden Jokowi Dengan banyaknya tuntutan rakyat untuk mundur Bapak Amin Raisang Sengkuni Eh Sengkuni, tolong jawab dong pertanyaan gue Maksud lu tuh rakyat Indonesia yang mana yang menginginkan Pak Jokowi mundur? Jawab Sengkuni Udah lah Sengkuni lu tuh udah tua bangka Insya Allah dengan people power rakyat akan sejahtera Allah wabar Allah wabar Allah wabar Ini Jokowi memisinkan rakyatnya Saya memotor Daripada kamu kayak gitu sini mas Tak kasih BH kamu ya Tak kasih BH, rock mini Mangkal aja di pinggir stopan Cuma mas, percuma jadi laki-laki Pake BH aja sama rock mini Paham, Amin aja di pinggir perapatan sana Dasar Beko, Tolol Hidup Pak Jokowi, I love you Pak Jokowi Oke guys, sebelum lanjut menonton video ini Jangan lupa tekan tombol subscribe Nyalain loncengnya Like dan share ke teman-teman kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera bagi kita semua Oke guys, kali ini saya akan mereaksi Beberapa cuplikan video Mak-mak pendukung Presiden Jokowi yang merespon Gerakan people power yang Diserukan oleh Amin Rais beberapa waktu yang lalu Seperti apa keseruannya Yuk langsung saja Kita simak Video berikut ini Insya Allah dengan people power Rakyat akan sejahtera Allah wabar Allah wabar Allah wabar Tapi kalau Allah menentukan Sebelum 10 Agustus Kita siap Lahir batin siap Allah wabar Allah wabar Allah wabar Amak-amak sudah turun Itu berani Negara sudah dalam kondisi Sangat darurat Rezim sudah sangat gila Kita harus lebih berani Kalau emak-amak sudah turun Berarti Negara sudah darurat Sudah genting katanya Tapi kan ada emak-amak Tandingan juga Emak-amak tandingan dari Pro Jokowi itu banyak Kita lihat nanti Hari ini Jokowi memisinkan rakyat Saya mau mohon pada Jokowi Hei gadal gurun Hadat gurun Hei Codot Codot Aduh tuh lihat Adal gurun codot Rakyat yang mana Yang miskin Rakyat yang mana Yang berpecah belah Lanjut mak Rakyat yang berpecah belah itu Gerombolan lu Yang suka demo Benar Siapa lagi Siapa lagi Keluarin semuanya Saya rakyatnya Pak Jokowi Saya cinta sama Pak Jokowi Saya sayang sama Pak Jokowi Bila perlu Pak Jokowi Tiga periode Atau seumur hidup Saya masih dukung Masih banyak yang dukung Pak Jokowi Karena Pak Jokowi itu Orang baik yang jujur Yang baik hati Yang merakyatkan sama rakyat Pembangunan merata Adakah Presiden seperti Pak Jokowi Yang dulu Pembangunan adakah Otak kamu itu Harus dicuci bersih Biar jangan Nikutin kilafa Yang tidak bermoral Saya rakyat Rakyat jelata Disyukurin Dinikmatin Selama kita masih bisa pekerja Selama kita bisa bernapas Ya Gak pernah syukur ya Pasti kita bisa makan Kalau kita gak kerja Gimana bisa makan Emangnya saya Mau makan diandalkan Sama permenta gitu Mau mentah sama permenta gitu Mau makan itu Oh bagi saya tidak Saya masih muda Masih bisa cari pekerjaan Hidup saya sendiri Napkain anak banyak Tapi saya dinikmatin Eh kadal gurun Kadal gurun Pakai otak Yang waras Jangan otak kamu itu Ditengkul Tau gak Pak Jokowi itu Membawa berkah Buat Indonesia Pembangunan Masyarakat Indonesia Mampu membeli apa-apa Paham gak sih Ngerti gak sih Kasih paham Kasih paham mereka Kalau kamu gak suka Sama Pak Jokowi Mendingan kamu pergi Pindah dari Indonesia Udah gitu aja Ngapain kamu Hari ini Jokowi Memisinkan rakyatnya Saya memohon Hari ini aku baru Bisa lihat Rakyatmu Pak Jokowi Yang gila Orang sinting Mas Pak Sak durungnya Pak Presiden Jokowi Itu jadi Presiden Dirimu itu Memang sudah kere Karena kamu itu Pemalas Menghayal tinggi Tapi kerja gak mau Gasar beko Tolol Kapukere Kamu miskin Kamu banyak Yang disalahin Presiden Daripada kamu demo Demo Jokowi bikin Miskin rakyatnya Kamu kerja Nguli batu Kuli bangunan Cari cuci Kerja apa Memangnya kayak gitu Kamu dibayar Siapa bayar kamu Punya otak Itu yang paras Gasar beko Tolol Kalau gak bisa Masa kalah sama aku Parah sama emak-emak TKW itu Sama emak-emak perempuan Daripada kamu kayak gitu Sini mas Tak kasih beha Kamu ya Tak kasih beha Roknini Akal aja Di pinggiran Siapa yang gak kenal Pak Jokowi Seluruh dunia mengagumi Jokowi Sebelum dipimpin Pak Jokowi Indonesia mana maju Setelah jadi Jokowi Setelah dipimpin Pak Jokowi Mendunia Paham Kamu teriak-teriak kayak gitu tuh Persis orang gila Yang tak kehabisan obat Ini loh Seorang perempuan Bisa menghasilkan jutaan Bahkan puluhan juta Setiap bulan Tuh Sama emak-emaknya Malah suruh Mangkal dikasih beha Suruh mangkal dikasih beha Gak malu sama emak-emak Mengeluh aja sama pemerintah Gak bersyukur Lanjut Lah kamu Badan gede Kekar brewok Tapi otak tumpul Nih Otak kamu loh segini Mental kayak tahu Tahunya keluar-keluar Mulut gede Tapi gak bisa Mikir Percuma mas Percuma jadi laki-laki Pakai beha aja Sama aku ini Paham Asam 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 Jadi Punya presiden kamu Hidup Pak Jokowi Pokoknya Jokowi Nomor 1 Pak Jokowi I'm the best I love you Full I miss you all In Indonesia I miss you I miss you I miss you I love you I love you Full-full Pak Jokowi Ini rakyatmu lagi simping Ini ketekan obat Pak Ya Dikondisikan ya Pak Rakyatmu Sengedhan Masuk ke rumah sakit jiwa Hari ini Jokowi memisinkan rakyatnya Saya memohon Ya mungkin Bila merasa sengsara Karena hartanya itu bukan Harta hasil keringatmu sendiri Makanya kamu merasa sengsara Kalau rakyat Indonesia Yang hasil keringatnya sendiri Dia gak akan merasa sengsara kok Justru karena kehadiran Bapak Jokowi dodo di Indonesia Ini Sangat-sangat beruntung Contohnya saya Oh ya semuanya rakyat Indonesia Yang menginginkan Bapak Jokowi Tiga Prede Tunjukkan jarimu Tunjukkan tanganmu Buktikan kepada mereka Bahwa Warga rakyat Indonesia Memiliki kehendak Kepada Bapak Jokowi Untuk Tiga Periode Salam Tiga Periode Bersama Bapak Jokowi dodo Los Rewel Los Rewel Bang Kalau mau kaya Jangan jualan poster Jualan poster Jualan yang lain lagi Jangan cuman poster doang Kaya sih jualan poster Kalau laku Memiskinkan Memiskinkan Dua aja males Soal miskin Emang kalau kita kekurangan modal Untuk perusaha Walaupun kita punya Banyak kalian itu emang Butuh proses Butuh keuletan Kamu minta presiden Munro Eh lo siapa Kamu gak liat Ribuan manusia Berharap untuk Tiga Periode Cuman Jokowi Cuman Jokowi nya Gak mau Coba Jokowi nya Mau Masih ada Tiga Periode Pak Jokowi gak mau ya Mau viral ya Atau ada yang nyuruh Memiskinkan rakyat Bagaimana Bagaimana Jelas-jelas Saat ini Sangat diperhitungkan Karena tindakan-tindakan Yang luar dari Nalar kita Yang dilakukan oleh Jokowi Yang membuat Indonesia itu Semakin menguat Dan sangat diperhitungkan Nah lo Datang Tiba-tiba berucap Seperti itu Kurang kerjaan bang Ya kalau kerjaannya Maunya disuruh Kayak gitu-gitu Doang di jalanan Ya gak bakalan kaya bang Orang duitnya juga Untuk habis Untuk beli makan Beli minum Beli apu Karena teriak-teriak Mening bang Kerja Seperti slogannya Jokowi Kerja 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 Jaya-jaya kaya Tapi kalau Kamu mau kaya Emang susah Cukuplah Jangan berharap kaya bang Berharap cukup Cukupkan dirimu Dengan apa yang ada Disiapkan pemerintah Sudah ada semuanya Mbak-mbaknya selalu pedes Bagaimana kalian Menggunakan peluang-peluang Yang ada itu Untuk berkarya Kalau maunya Cuman Menggunakan Kesempatan Untuk berdemo-berdemo Ya kapan kerjanya Ya miskin aja Terus Lagi Virar-virarnya Penjual makanan Yang seribuan Dapat omset sekian Lah lu gak mau coba Hanya mau berharap Dari pemerintah Ya gini bang Kalau mau berharap Dari pemerintah Kalau abang punya rumah Bongkar aja rumahnya Terus tinggal di daerah kumum Terus Buatlah dirimu semiskin mungkin Biar kamu dapat bansos Oke Kamu mau berteriak Tentang menurutnya Jokowi Karena memiskinan rakyat Atau mungkin Jokowi Melanggar aturan Yang ada di Indonesia Ya laporkan Bukan berteriak di jalanan Kurang kerjaan Sini bang Kalau mau jualan poster Ntar ku kasih nih Jualan Sembilan seribuan Oke Salam waras bang Dasar Pedes memang Mama pedes Hari ini Jokowi Memiskinan rakyatnya Saya mau mohon Miskin lagi Miskin lagi Gak ada pembahasan Selain miskin BKI Lagi Kalau gak mau miskin Berusaha Bekerja Berdoa Bekerja yang tekun Usahanya ditekuni Mau nurunin Bapak Jokowi Orang rakyat ini Sudah cinta Dengan Bapak Jokowi 82% Sudah puas Dengan kinerja Bapak Jokowi Aneh-aneh Mau nurunin Bapak Jokowi Teriak-teriak Suruh turun Kalian ini siapa Mbok ya Cepat sadar Dari mimpinya Kalau lagi sakit Ya semoga cepat sehat Hari ini Jokowi Memiskinkan rakyatnya Saya mau mohon Hari ini Pak Jokowi Memiskinkan rakyatnya Ada-ada aja Ini abang di jalan Teriak-teriak Bawa poster Gede banget Abang Daripada teriak-teriak Di jalan Bawang Teriak-teriak Pak Presiden Memiskinkan rakyatnya Padahal beliau Sedang bekerja Memikirkan rakyatnya Memikirkan negara Mendingan Abang Bawa kardus Isi akua Atau pisang goreng Atau singkong goreng Dijual Lumayan dong bang Untungnya Gak usah Gak usah gengsi Hidup itu jangan Dibawa gengsi Karena Apa yang kita lakukan Itu buat kita sendiri Yang penting gak maling bang Korupsi Itu baru kita malu Tapi Selama itu gak kamu lakukan Gak usah malu Gak usah gengsi Jadi jangan merasa miskin Tapi Sepertinya Abang ini Bukan miskin hata Tapi miskin hati nurani Hati nurani Yang miskin Melihat sesuatu Bukan dengan hati Tapi banyak hata Subhanallah bang bang Kasian Yang bercadar aja Berani gerisik juga Anakmu melihat ini Di rumah Lalu Mendingan Bawa kardus di jalan Jualan aku Pulang bawa uang Daripada triak-triak panas-panas begitu Itu baru ide bagus bang Serius Sudah peduli Kenapa sih Rumbungan ini selalu bawa-bawa rakyat Bawa-bawa agama Terus apa hubungannya People power sama rakyat Emang terus kalau ikut People power Rakyat akan sejahtera Rakyat akan sejahtera Ya sejahtera Waktu ikut demo Waktu ikut People power Karena dapat nasi Dapat tongkos Habis itu ya Kalau nganggur ya Censara Ya kita lihat aja Nanti Banyak masyarakat yang ikut Apa yang nonton Gak usah Pake janji-janji Rakyat akan Hidup enak Gitu loh Hari ini Jokowi memiskinkan rakyatnya Saya memohon Ciri-ciri Orang Tidak makmur Di Indonesia Ciri-ciri Orang Miskin Di Indonesia Satu Kotengnya Ambelendu Dua Badannya Besal Tiga Bisa main Tiktok Empat Bisa beli Hengpun Hengpun Gak makmur aja Lu Ternyambelendu Seperti itu Bagaimana Kalau yang makmur Kurang bersyukur Bagaimana Bagaimana Bu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Kalau memang videonya bukan Milik akun tersebut Tetap Saya izinkle dulu Karena Ada hal yang sangat Menggelitikan Dari statement Bapak-bapak Yang sedang demo Terhadap Presiden Jokowi Dalam kalimat Awalnya Bapak itu Menjelaskan bahwa Apa Jokowi memiskinkan rakyatnya. Tidak ada saya yakini niat Pak Jokowi untuk memiskinkan rakyat Indonesia. Bisa dilihat bahwa hari ini sudah sangat banyak sekali kemajuan pembangunan yang merata bukan hanya Jawa Setris bagaimana pembangunan itu pun dirasakan oleh warga Indonesia di seluruh klosok negeri. Pembangunan yang masif di daerah-daerah pulau-pulau terpencil, bagaimana pembangunan sumber daya manusia penetrasi daripada anggaran pendidikan, sehingga bisa membangun sumber daya manusia yang lebih baik lagi. Bagaimana dana desa, jalan desa, dan infrastruktur-infrastruktur di desa dengan intervensi anggaran dana desa yang saya yakin sampai di klosok negeri. Dan bagaimana juga kita bisa melewati pandemi COVID-19 dengan syukur Alhamdulillah dengan pelayanan yang baik, penanganan yang baik, dan itu juga menimbulkan efek yang baik, penilaian yang baik dari keluarga luar di Indonesia, bagaimana Pak Jokowi memimpin Indonesia dalam penanganan COVID-19 yang diapresiasi oleh negara lain penanganan yang tersebut. Dengan jumlah lulas wilayah yang sangat luas, jumlah populasi yang sangat besar, Indonesia bisa keluar dari pandemi COVID-19. ini adalah bukti konkret Pak Jokowi bekerja dengan tulus. Bagaimana juga hari ini infrastruktur, bendungan kita sudah tidak lagi mendengar saudara-saudara kita di Indonesia Timur keringat. Karena apa? Bendungan yang sudah masif dibangun, irigasi untuk para petani. Apalagi terlihat tentang pembangunan ekosistem perekonomian, dan bagaimana kepedulian Pak Jokowi terhadap atlet-atlet Indonesia fasilitas olahraga Indonesia sekarang juga. Bukan hanya satu bidang olahraga. Kita lihat tim Mandalika circuit bertaraf internasional, dan sebentar lagi kita akan mempunyai Indonesia Arena hall basket terbesar. Inilah musimnya Pak Jokowi-Klopapak pengen kaya ya kerja Pak bukan demo. Karya kaya kerja dan dibuat. Aduh aku melihat kelopok apa itu lucu lucu banget. Jadi gini loh seakan-akan membela rakyat ya. Seakan-akan membela rakyat. Tapi kelompok kamu itu orang bermasalah semua. Seperti ya, contohnya Mbak Amin aja itu orang bermasalah. Walaupun dia ketua MPR. Bermasalahnya apa? Omongannya udah gak bisa dipegang. Kalau Mbak Amin mau melaksanakan nazarnya, jalan engklek dari Jogja ke Jakarta, atau dari Soekasul ke Jakarta. Nah, mungkin, mungkin ya saya akan ikuti. Karena apa? Omongannya bisa dipercaya. Gitu loh. Omongannya bisa dipercaya. Sebagai orang tua sebagai orang tua itu sebagai contoh. Nah, kalau orang tuanya seperti dia mana dia buat contoh. Dari situ yang waras siapa? Dari situ yang gila siapa? Dari situ yang bohong siapa? Ajak-ajak rakyat lagi. Ya, Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Bangsa Indonesia ini rakyatnya semakin pandai ya. Semakin pandai bisa menilai siapa yang benar-benar ingin membangun negeri ini dan siapa perusuk negeri ini. Gitu ya. Terima kasih. Dan kami akan tetap menjaga NKRI dari orang-orang matam kalian. Terima kasih. Ya guys, begitulah kalau emak-emak sudah turun gunung guys. Semuanya akan dibuat kewalahan ya. Jadi salah ya kalau selama ini kalian menganggap bahwa Presiden Jokowi tidak didukung oleh kaum emak-emak guys. Sekarang terbukti kan kalau ternyata banyak dari kalangan emak-emak yang mendukung pemerintahan ini. Khususnya mendukung Presiden Jokowi. Buktinya pada saat kelompok Amin Rais ini ingin mengganggu jalannya pemerintahan ini dengan gerakan people power-nya maka semua pendukung Presiden Jokowi tidak tinggal diam termasuk para emak-emak seperti yang ada di dalam video tadi guys. Lagipula kenapa sih Amin Rais dan kelompoknya ini masih saja melakukan aksi-aksi atau manuver-manuver politik yang ujung-ujungnya sebenarnya hanya mempermalukan diri sendiri. Karena terbukti guys aksi-aksi mereka yang memojokkan bahkan untuk menggulingkan Presiden Jokowi selama ini tidak pernah mendapatkan dukungan dari sebagian besar masyarakat Indonesia. Meskipun kita tahu ya di dalam setiap aksinya mereka selalu mengatasnamakan kepentingan rakyat tapi pada kenyataannya mayoritas Indonesia merasa puas atas kepemimpinan Presiden Jokowi. Bukti nyata yang bisa kita lihat adalah aksi Popel Pewer kemarin guys ternyata yang datang di acara aksi People Power kemarin hanya segelintiran orang saja dan hampir dapat dipastikan bahwa semua mereka yang datang itu hanyalah kelompoknya mereka saja. Itulah kenapa tadi saya mengatakan bahwa sebenarnya mereka ini adalah orang-orang yang hanya ingin mempermalukan diri sendiri karena faktanya tingkat kepuasan rakyat Indonesia atas kepemimpinan Presiden Jokowi sangat-sangat tinggi guys. Jadi menurut saya berhentilah kalian membuat aksi-aksi yang tidak jelas itu. Karena saya yakin gerakan kalian tidak akan pernah berhasil dan bersabarlah toh sebentar lagi hanya dengan hitungan bulan masa bakti Presiden Jokowi sebagai Presiden sudah selesai. Jadi bagi kalian guys para pendukung Presiden Jokowi yuk terus kawal Presiden kita sampai akhir kepemimpinannya. Jangan pernah biarkan orang-orang atau terhadap siapapun yang mencoba untuk mengganggu pemerintahan ini. Sekian video kali ini dan terima kasih. terima kasih. Terima kasih.